Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Yang terhormat Sekretaris Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Yang terhormat Kepala Office of International Education and Relations Universitas Pendidikan Indonesia Yang terhormat seluruh pihak yang sudah terlibat dan mendukung proses Lajahan cerita produksi yang terdipa dari ini Tak lupa juga penonton pergelaran teater Bipadarin yang berbahagia dimanapun Anda berada Perkenalkan, nama saya Jibyak Aji Ghaliwa dari Kergesistan Dan saya Islam Rajab dari Mesir Kami berdoa akan memandu jawanya pertunjukan teater Bipadarin hari ini Bapak dan ibu yang kami hormati serta teman-teman yang saya sayangi Pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini Mahasiswa Bipa Program Dharma Siswa, KMB, U2U, dan Program FIBA Regular Bipadarin Bahasa UPI Akan menampilkan sesuatu yang sangat istimewa Ya, sebuah pertunjukan yang tak biasa Saya yakin belum pernah ada pertunjukan seperti ini sebelumnya Teman-teman saya akan menampilkan sebuah permantasan teater Daring pertama di dunia Khususnya dunia Bipadarin Pertunjukan teater Daring ini diikuti oleh 24 pemelajar Bipadarin yang berasal dari 12 negara yang berbeda Mereka berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Vietnam, Kyrgyzstan, Mesir, Rusia, Syria, Frances, Azerbaijan, dan Tanzania Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh penonton yang berbahagia Kami tidak akan berpanjang lebar di sini Saya yakin Bapak, Ibu, dan seluruh penonton sudah tak sabar ingin menyaksikan pertunjukan ini Tunggu dulu Islam, sebelum kita mulai pertunjukan teater ini Alangkah baiknya jika kita saksikan terlebih dahulu sambutan dari Kepada Balai Bahasa UPI Kepada Ibu Safrina, kami silakan Assalamualaikum, selamat pagi semua Senang sekali di pagian cerah ini saya mendapat kesempatan untuk mengantar kegiatan teater berjudul Dewi Pohaci Teater ini dimainkan oleh 23 pembelajar asing yang belajar BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing di UPT Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir perkuliahan dan biasanya dimainkan di teater UPI Tapi karena wabah COVID, acara ini berlangsung secara online Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain Juga para pelatih yang adalah guru-guru BIPA di Balai Bahasa Yang telah bekerja keras dan bekerja sama dengan sangat baik sehingga acara ini dapat terlaksana Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dua koordinator Eka dan Nana yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan acara ini Memastikan acara ini terpengdara Akhir kata saya ucapkan selamat bermain Selamat menikmati permainan Dan kepada penonton yang menonton Saya ucapkan juga selamat menikmati Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas sambutan yang ibu berikan Selanjutnya Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan dari koordinator program pembelajaran BIPA Balai Bahasa UPI Kepada Ibu Tri Rahma Yunita kami, silakan Halo, salam sejahtera Perkenalkan, nama saya Tri Rahma Yunita Saya adalah pengajar dan koordinator BIPA di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Kali ini, Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia akan mempersembahkan sebuah pertunjukan teater Berjudul Dewi Pohaci yang akan dimainkan oleh mahasiswa internasional yang belajar di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia tentunya Teater ini merupakan sebuah media pembelajaran bahasa Indonesia melalui seni peran Ini adalah kali kedua kami melaksanakan kegiatan ini Tahun lalu, tahun 2018, kami melaksanakan kegiatan ini di kampus Tetapi tahun ini kami tidak bisa melaksanakannya di kampus Karena kami semua sedang menghadapi pandemik dan kami tidak bisa melaksanakannya di kampus Saya berharap pandemik ini segera berakhir dan situasi segera membaik Meskipun demikian, hal ini tidak menyerutkan semangat kami untuk tidak melaksanakan teater Setelah kami tetap bersemangat, kami lebih bersemangat untuk menunjukkan teater ini Nah, teater ini diadakan satu tahun, satu kali Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Bahwa teater ini dimainkan oleh mahasiswa internasional yang belajar di kampus kami Nah, saat ini mahasiswa yang bermain di dalam teater ini Jumlahnya ada 23 orang dari 12 negara yang berbeda Yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Vietnam, Kyrgyzstan, Mesir, Rusia, Syria, Perancis, Azerbaijan, dan Tanzania Nah, selain negaranya yang berbeda-beda Tingkat kebahasaan mereka juga berbeda-beda Ada yang belajar di BIPA 2 Ada yang belajar di BIPA 4 Ada juga yang belajar di BIPA 4 Mereka belajar bahasa Indonesia di Dalai Bahasa UPI sejak bulan September tahun 2018 Tahun lalu berarti ya Jadi, kira-kira mereka sudah belajar bahasa Indonesia selama 8 bulan Mereka juga berasal dari program yang berbeda-beda Ada yang berasal dari program dharma siswa Ada juga yang berasal dari program KNB atau Kemitraan Negara Perkembang Ada juga yang berasal dari program U2U atau University to University Dan regular Nah, di Balai Bahasa Indonesia Maksud saya di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Mereka tidak hanya belajar bahasa Indonesia Tetapi juga mereka belajar budaya Indonesia Salah satunya adalah seni tarik Yang akan Anda saksikan di dalam pertunjukan kata ini Tapi sebelum menonton pertunjukan ini Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Balai Bahasa Untuk mengetahui lebih banyak informasi Tentang kegiatan yang kami lakukan Atau Anda juga bisa lihat di Instagram Balai Bahasa UPI Di at Balai Bahasa UPI Ya, saya tidak akan berbicara terlalu panjang Sudah cukup panjang Sekarang kita langsung saja saksikan Pertunjukan Teater Dewi Pohaci Selamat menyaksikan Kami ucapkan terima kasih Atas sambutan yang Ibu Tri Rahma Yunita berikan Sekarang Kita akan memasuki bagian yang sudah ditunggu-tunggu ya Ya, saya rasa penonton juga Sudah tidak sabar ingin segera menyaksikan teater Bipadaring ini Judul teaternya apa ya Islam? Judulnya adalah Dewi Pohaci The Forgotten Goddess Cerita ini merupakan salah satu cerita rakyat dari Indonesia Khususnya dari Tanah Sunda Menarik ya? Ya, tentu saja menarik Pokoknya jangan sampai terlewat sedikit pun ya Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Langsung saja kita saksikan Teater Bipadaring Dewi Pohaci The Forgotten Goddess Yang disutradarai oleh Burhan Siddiq Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kisah malam tanpa bulan, kisah siang ini wujan. Kisah itu, Aish yang ingin menceritakan kesedihkan yang sedang menggantuinya. Dari suaranya, sungguh kau bisa mendengar lagu kerbau yang meninggalkan semuanya. Mantra-mantra, kayu, kehilangan, kehilangan, kekuatnya, kekuatnya. Petani-petani sudah tak menghiraukannya. Kau bisa melihat padi-padi menggering dari lembutnya. Sawat tandus terletong dihadapnya. Sunggai-sunggai jernih menghangirkan tubuhnya. Bulan memudar dalam matanya. Bahkan kau bisa melihat warna murau yang pecah di kepalanya. Dan pelan-pelan menggunggunya. Pun bisa saja kau masih mendekat dirinya yang bersedih. Mungkin karena bumi adalah tempat yang sepi. Mungkin karena di bumi, siapapun merasa sembah. Tidak. Tidak.